Intro Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia Saudara, para pakar kesehatan Amerika memberikan proyeksi suram mengenai kemungkinan tingginya korban jiwa akibat virus corona hingga minggu pagi COVID-19 sudah mengakibatkan lebih dari 176 ribu orang meninggal dunia di Amerika proyeksi terbaru dari Institut Evaluasi dan Metrik Kesehatan Universitas Washington menunjukkan korban jiwa akibat COVID di Amerika bisa mencapai hampir 310 ribu orang sebelum 1 Desember namun jika pemakaian masker di tempat umum bisa ditingkatkan menjadi 95% maka lebih dari 69 ribu jiwa bisa diselamatkan Menurut lembaga ini, wabah COVID telah mencapai puncaknya atau stabil di negara bagian Arizona, California, Florida, dan Texas dan secara nasional, kasus COVID di Amerika telah menurun sejak akhir Juli Tapi angka kematian harian masih meningkat di 25 negara bagian serta Washington DC dan Puerto Rico Otoritas setempat kembali memperingatkan bahwa kerumunan masa memicu penularan COVID-19 Seperti halnya rally motor besar di Sturgus, South Dakota awal bulan ini Negara bagian ini mencatat rekor tertinggi baru kasus COVID sementara pejabat di Minnesota dan Nebraska mengkaitkan kasus COVID di negara bagian mereka dengan rally Moge itu Berbagai kalangan juga cemas akan penularan COVID di sekolah dan kampus Sebuah studi baru menunjukkan anak-anak yang dirawat inap atau dibawa ke klinik memiliki tingkat virus lebih tinggi dibanding orang dewasa yang menjalani rawat inap Joe Biden dan Kamala Harris secara resmi ditetapkan sebagai pas lonca pres dan cawa pres dari Partai Demokrat tewat konvensi nasional partai yang sepenuhnya dilakukan secara virtual Beberapa warga diaspora Indonesia memberikan reaksi beragam terhadap konvensi virtual ini Gegap gempita kembang api menggantikan hujan balon yang biasanya jadi tradisi penutup konvensi Partai Demokrat Namun prosesi tetap sama Joe Biden dan Kamala Harris secara formal telah ditetapkan sebagai pas lon dari Partai Demokrat untuk maju pada pemilu AS November mendatang Tapi pidato Biden dan konvensi secara keseluruhan dinilai Presiden Trump penuh kemarahan dan pesimisme Joe Biden grimly declared a season of American darkness and yet look at what we've accomplished until the plague came in look at what we've accomplished and now we're doing it again Reaksi diaspora Indonesia berkewalga negaraan Amerika pun beragam Bagi pendukung Partai Demokrat, konvensi ini meneguhkan Biden sebagai sosok pemersatu partai dan diharapkan juga jadi pemersatu bangsa Dari video-video dan juga interview dengan orang-orang yang bukan elected officials, politikus jadi orang-orang biasa Jadi kan kita bisa melihat bagaimana sih karakternya Joe Biden yang sebenarnya Bagi pemilih independen yang belum memutuskan pilihan konvensi seperti ini tidak sepenuhnya memberi jawaban Sementara konvensi Partai Republik dijadwalkan berlangsung mulai Senin 24 Agustus Demikian laporan VOA Beralih ke syuting film Hollywood yang sudah diizinkan lagi sejak pertengahan Juni Namun tingkat permohonan isin syuting hanya sekitar 30% dibanding sebelum pandemi Banyak produser film masih belum berani untuk syuting lagi Sementara yang sudah memulai kembali produksi film memperlakukan protokol kesehatan secara ketat Seperti inilah syuting film sebelum pandemi Kru dan aktor bisa saling berdekatan dan tak ada yang mengenakan masker Tapi sejak pemberlakuan PSBB pada Maret Khususnya di pusat perfilman Los Angeles, negara bagian California Syuting film ditangguhkan Produser kini melirik syuting di luar AS Di negara yang lebih sukses mencegah penyebaran COVID Syuting terbaru Jurassic World misalnya berlangsung di Inggris Sementara syuting film sequel fiksi ilmiah Avatar berlangsung di Selandia Baru Syuting film lanjutan trilogi The Matrix kini berlangsung di Jerman Dalam kenormalan baru di Hollywood Semua pihak di belakang dan depan layar Harus menepati panduan keselamatan yang diterbitkan sedikat pekerja perfilman Demikian laporan tim VOA Saudara tinggal di rumah selama pandemi di Amerika Mendorong kreativitas dan hobi baru seperti berkebun Trend ini juga tampak pada bisnis tanaman online Milik warga diaspora Indonesia di San Jose, California Yang omsetnya meningkat hingga 10 kali lipat sejak pandemi Wiwit Irvianti diaspora Indonesia di Martinez, California Punya hobi baru yaitu berkebun Yang dilakoni sejak awal pandemi corona Padahal sebelumnya ia sama sekali tak suka berkebun Saya coba bibitkan ternyata tumbuh dan itu senang sekali Alhamdulillah ternyata berkebun itu sangat menyenangkan sekali Saya menemukan hobi baru Meningkatnya animo masyarakat terhadap hobi bertanam sejak pandemi Diakui Leonie Azali pemilik toko tanaman online Gardener di San Jose, California Permintaan house plan atau tanaman dalam rumah yang dijualnya Melonjak hingga 10 kali lipat Yang disebabkan aturan tinggal di rumah dan ditutupnya toko-toko konvensional Karena kan orang terpaksa stay di rumah Tapi on the same time they wanna feel comfortable juga di rumah Wiwit yang belajar berkebun sendiri dari internet Kini menjual tanamannya di Facebook market Bahkan ia dan suaminya membuat sendiri planters box Atau box kayu untuk tanaman yang kemudian juga dijualnya Jadi awalnya saya yang tidak bisa mempergaji listrik Itu saya coba bergeraji kemudian mengapa sih namanya Nail gun, memakai nail gun itu saya juga belajar Masya Allah dan ternyata hasilnya itu lumayan gitu Make money juga Bagi Wiwit yang terpaksa menutup bisnis baju kaftan online-nya Karena tak dapat terjual Masa pandemi ternyata membuka pintu peluang baru Sementara Leonie mengantisipasi bisnisnya akan terus naik This trend bakal stay for a while Saya yakin itu orang-orang yang mulai dengan tanaman yang mereka comfortable with Mereka jadi lebih confident to explore other plants Dari Washington DC, Tim VOA Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan Terima kasih atas perhatian Anda Dari Arlington, Virginia Saya Helby Johannes dan Tim VOA